Tak mau Galih Ginanjar di penjara, Berbi Kumalasari minta maaf ke virus. Benarkah hanya dicuekin? Dilansir Tribun Jambi.com Berbi Kumalasari nampaknya masih harus bekerja keras demi bebaskan Galih Ginanjar. Tak rela, Galih di penjara, Berbi Kumalasari akhirnya menghubungi virus Arafik. Melalui sambungan telepon, Berbi Kumalasari mengusahakan agar Galih bisa bebas. Kumalasari pun menceritakan saat dirinya menghubungi istri Sony September tersebut. Istri Siri Galih Ginanjar ini pun menceritakan respon virus saat dihubungi olehnya. Bukannya disambut baik, niat Kumalasari untuk meminta maaf justru tak ditangkapi oleh virus. Hal ini lantaran ketika mendengar nama Kumalasari di telepon virus sepotan langsung mematikan ponselnya menurut pengakuan Kumalasari. Tadi aku baru dapat teleponnya dia, jadi tadi aku coba telepon diangkat sama virus terus dimatiin lagi. Karena tadi aku bilang virus ini Kumala, cerita Kumalasari. Teleponnya tak direspon, Kumalasari mencoba untuk mengirimkan pesan singkat. Dalam pesan tersebut Kumalasari meminta waktu virus untuk berbicara sebentar. Warusan aku coba untuk kirim pesan ke virus, nah ini isi misiknya. Aku minta waktu untuk bicara sebentar ujar Kumalasari menceritakan saat dirinya menghubungi virus untuk meminta maaf. Siang Fai ini Kumala maaf mengganggu mengenai kasus Gali saat ini aku minta waktu untuk bicara bisa. Terima kasih ini pesan Kumalasari untuk virus. Sebelum Kumalasari meminta maaf, Gali Kiranjar sempat bertemu Soni Siptyam untuk berdamai seperti yang diceritakan oleh Kumalasari. Bukannya selesai, kasus ikan asin justru merembet ke jalur hukum lantaran virus melaporkan Gali ke Polda Metro Jaya. Kini Gali Kiranjar di penjara, Kumalasari pun melakukan berbagai cara agar suaminya bisa bebas. Kumalasari berharap agar virus mau menyelesaikannya secara damai. Kumalasari bahkan seolah mengingatkan virus soal putra sematawayang mereka dengan Gali. Apapun yang terjadi, mereka kan pernah berumah tangga, mereka punya anak. Aku mengharap semoga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik ungkap Kumalasari. Kumalasari mengatakan bahwa dirinya ingin meminta maaf pada semua pihak yang merasa tersakiti. Permintaan maaf Kumalasari tersebut juga mewakili Gali Kiranjar. Aku mewakili Gali, ingin meminta maaf pada pihak yang merasa tersakiti ataupun mungkin jadi merasa akibat adanya vlog ikan asin ibu Kumalasari. Kumalasari pun menegaskan bahwa Gali tak berniat mempermalukan virus. Tidak ada niat dari Gali untuk mempermalukan sambungnya. Kumalasari juga mengatakan bahwa Gali sudah menyesal sejak awal. Istri siri Gali Kiranjar ini berharap semoga virus bisa memaafkan suaminya yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kalau Gali dari awal sudah menyesal tapi waktunya terlalu cepat. Beritanya digoreng di media mudah-mudahan masih ada pintu kata maaf dari virus. Gali sangat menyesal sudah melakukan ini semua tandas Kumalasari. Namun apa yang diungkapkan oleh Kumalasari ini seolah berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan polisi terhadap Gali Kiranjar. Polisi yang merilis hasil pemeriksaan Gali menyebutkan bahwa suami siri Berbi Kumalasari ini sengaja ingin mempermalukan sang mantan istri. Bahkan Gali sempat berujar kalau dirinya tak merasa bersalah atas kasusnya tersebut. Kini Gali Kiranjar berstatus tersangka dan mengguni rutan Poldame terjaya bersama Pablo Benu dan Reutame yang juga ditahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!